Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar Sobat Cerek semuanya? Kabupaten Cianjur memiliki banyak sekali pelaku usaha UMKM yang tersebar di 32 kecamatan dari mulai kuliner, fashion, bahkan hingga aksesoris Pemasarannya pun bukan hanya di lokal Cianjur saja tapi sudah menasional, bahkan diekspor hingga ke manca negara Kali ini saya sudah berada di Dinas Kooperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur dan telah ada pula bersama saya, Kepala Dinas Disku Perindag Bapak Tauhari Sastra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Sudah sekali ya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di sini ya Pak di kantor Bapak Ya, Alhamdulillah yang bisa ketemu Nah Pak, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sejauh mana peran pemerintah di Kabupaten Cianjur ini untuk mendorong pelaku UMKM yang ada termasuk program pemberdayaannya seperti apa Nanti kita akan bahas di sini ya Pak ya Baik Nah Pak, mungkin di depan kita nih Pak ya sudah kita lihat banyak sekali produk UMKM yang ini pasti asli dari Cianjur ya Pak Asli dari Cianjur, di sini ada berbagai makanan juga kita lihat di belakang ada aksesoris dan lain sebagainya Mungkin Bapak bisa menjelaskan produk ini datangnya dari mana saja sih Pak Boleh saya minum dulu ya, coba salah satu produk ya Oh ada Pak ya Ada Ini apa ya Ini produk minuman herbal, minuman sehat lah gitu kan Kalau nanti biar terus langsing harus minum ini gitu kan Coba ya Oke Pak, kita coba dulu ya Ini asli dari Cianjur ya Mantap ini minumannya, minuman sehat Enak ya Pak, manis rasanya Dan ini kita lihat di sini minuman akar alang-alang Iya Oke, jadi ini adalah minuman yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur Ini dari kecamatan Cianjur Kecamatan Cianjur asli Ini obat herbal, ini bagus ya Bagus Untuk panas dalam, kalang-alang-alang ya Pak ya Untuk melangsingkan tubuh juga Iya Untuk para wanita mungkin bisa Boleh ya, ini sangat recommended sekali gitu Tadi juga saya sudah mencoba rasanya manis dan segar sekali Dan tentunya kita lihat di sini ini enak, sehat dan juga menyegarkan Apalagi kalau diminumnya dalam kondisi dingin ya Pak Iya Akan lebih sedap dan mantap sekali Baik Pak, terima kasih ini sudah kita coba ya Dari serak ya Pak, produknya Ini salah satu minuman atau produk dari UMKM yang di Kabupaten Cianjur Masih banyak lagi Masih banyak ya Pak Produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur Baik itu minuman, makanan, kemudian tadi modal kerajinan, batik Banyaklah hal yang alhamdulillah UMKM di Kabupaten Cianjur ini Sekarang ini sedang menggeliat, sedang semangat-semangatnya untuk memproduksi Apa ananya, para produk-produknya gitu kan Dari masing-masing pelaku UMKM Ya benar-benar lah gitu, kemarin pada dua tahun kebelakang kan Kita kena COVID-nya Nah alhamdulillah pada tahun 2022 sekarang ini Ini kondisi COVID-nya sudah melandai Mudah-mudahan ini terus tidak ada lagi COVID Dan mudah-mudahan para pelaku usaha UMKM di kita terus bangkit Iya betul sekali Pak Karena kita sudah lihat sendiri gitu kan Banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur Oleh sebab itu tentunya dinas UMKM dan perdagangan serta perindustrian ini Mendorong sekali ya pelaku UMKM untuk bisa memasarkan produk-produknya Oh iya Nah kemudian nih Pak Ada berapa sih sebetulnya jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur ini? Pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Cianjur ini Sampai saat ini data ada kurang lebih sekitar 57 ribu UMKM Dari berbagai produk Baik itu maka Mamin, kemudian produk kerajinannya, produk batiknya Banyak hal lah gitu Ini jumlahnya sekitar 57 ribu Itu yang sedang kita olah datanya gitu kan Karena memang kemarin-kemarin ini data itu banyak yang tidak jelas gitu kan Karena UMKM di kita kan ada istilah usaha mikro dan ultramikro Nah ini Jadi kita sedang memilah mana yang disebut pelaku usaha mikro Mana yang termasuk ultramikro Kalau yang ultramikro ini kan model perdagang keliling Model tukang baso, tukang cilok itu namanya ultramikro Nah yang jumlah 57 ribu ini, ini yang termasuk ke dalam kategori pelaku usaha mikro Berarti yang ultramikro belum termasuk ke 57 ribu tadi Bakal lebih itu, karena jumlahnya cukup banyak Bahan model yang biasa di depan sekolah-sekolah kan Ada perdagangnya itu masuknya ke dalam ultramikro Ya pedagang keliling lah gitu Ini pasti bakal ribuan itu Iya betul sekali ya Pak Yang mikro saja sudah 57 ribu Nah kalau kita lihat Pak dari jumlah pelaku UMKM Cianjur tadi yang sampai beribu-ribu itu Apa sih Pak sebetulnya yang sudah dilakukan oleh dinas kooperasi UMKM dan perindustrian ini? Pertama karena yang jadi masalah di UMKM ini ada tiga Ya masalah SDM-nya, sumber daya manusianya Kemudian masalah pemasarannya, marketnya dan juga masalah permodalan Nah sehingga kami dari pihak dinas Ya Pemda lah pemerintah daerah melalui dinas kami Ini coba memfasilitasi ketiga masalah tadi Masalah sumber daya manusia kami lakukan melalui pelatihan-pelatihan Baik pelatihan masalah pengemasan, pelatihan masalah sistem masalah manajemen keuangannya Banyak hal lah gitu Sehingga mudah-mudahan yang asalnya mereka tidak tahu jadi tahu Yang asalnya mereka tahu jadi lebih tahu gitu kan Lebih meningkat lagi dari segi pengetahuannya Kemudian dari segi pemasaran Kita pun kebetulan punya perda kita Ada perda nomor 4 tahun 2020 Di sana ada menyebutkan bahwa setiap retail, toko modern Kemudian tempat wisata, hotel, restoran Itu diwajibkan harus menyiapkan space Tempat sekitar 20% lah gitu kan Ini untuk mengisi produk-produk UMKM Alhamdulillah itu sudah banyak yang merespon Baik itu toko modern, contoh di channel itu ada toko Jogja Itu sudah ada Sudah masuk ya Pak? Sudah masuk gitu Kemudian toko selamat juga sudah ada Dan kemarin kami sedang mengejut ke retail Indomaret dan Alfa Indomaret kemarin sudah ada 20 gerai yang sudah masuk Pelaku UMKMnya sudah masuk Tinggal mungkin nanti dari Alfa Kita akan mencoba terus memfasilitasi para pelaku usaha Untuk kaitan masalah pemasarannya Dan juga masalah Ada juga Online juga ada Kami juga punya Punya aplikasi lapak janyur gitu kan Untuk e-commerce-nya Mudah-mudahan lah gitu Dengan Artinya bahwa pemerintah daerah hadir di sana gitu kan Kaitan dengan masalah permodalannya Kami mencoba untuk memfasilitasi melalui Ada bank Ada bank jabar Kemudian ada BPR dan sebagainya lah Mudah-mudahan dengan mereka apabila membutuhkan bantuan-bantuan Ya dengan bunganya bunga kecil lah gitu kan Kalau bisa memang tidak ada bunga gitu kan Itu yang diperlukan oleh para pelaku usaha Jadi tiga hal itu yang sedang kami terus mencoba untuk membantu mereka Dan salah satu yang paling urgent itu sebetulnya permodalan ya Pak biasanya Ada yang ingin membangun bisnis Ingin mengembangkan bisnisnya Tapi kadang mandatnya dimodalnya Ya diantaranya itu Dan ini juga kita lihat sobat cerik semuanya Ini produknya sudah bagus-bagus ya Pak Pengemasannya Dan ini tentunya hasil dari pelatihan juga Sudah dilatih juga ya Pak Makanya para pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur Ini hasilnya bagus loh Kita bisa lihat di sini Gak kalah lah dengan makanan-makanan di luar sana Mungkin yang harus menjadi perhatian para pelaku UMKM juga Bagaimana cara mereka untuk membranding ya Pak Membranding produk mereka sendiri Kemudian kami juga Pak membantu kita dengan memfasilitasi perizinan PRT-nya, kemudian masalah halal-nya, masalah haki Itu semuanya kita gratiskan gitu Jadi mereka asal mengajukan produk apa yang harus di Perlu izin, izin halal, izin PRT dan haki tinggal datang ke kami Nanti kami daftarkan Nah kita usulkan untuk dilakukan proses perizinan Itu semuanya gratis gitu Gratis ya Pak Sebetulnya Bapak juga sebagai kepala dinasisi juga sudah memberikan kebijakan kepada pelaku UMKM Memberikan kemudahan gitu ya Pada mereka untuk bisa mengembangkan produk-produk mereka Asal ada kemauan aja Betul sekali Karena memang banyak sekali ya Pak ya Produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Cianjur ini Tapi memang ada beberapa yang belum mampu begitu Terkait dengan pemasarannya Kemudian cara mereka membranding produk mereka sendiri Nah kemudian nih Pak Waktu kemarin kan ketika harlah Cianjur ya Pak Itu kabupaten Cianjur sendiri menggelar kegiatan bisnis major competition Atau BMC ya Pak BMC Di kecamatan Sindangbarang ya Pak? Ya ada dua tempat sih Di dua tempat? Pertama di Sindangbarang, kedua di Suka Negara Oh jadi dua tempat di Dua kali gitu kan Karena ada tiga tahapan itu Untuk BMC ini BMC kan Ya kompetisilah sifatnya Untuk para pelaku usaha Jadi yang pertama Di Sindangbarang Yaitu Ada 600 UMKM yang hasil kurasi Hasil dinilai oleh tim Kita bajarkan di sana Ada bajar UMKM di Sindangbarang Sebanyak 600 UMKM Nah pada saat bajar di sana Alhamdulillah Respon dari masyarakat Dan juga para ASN Kepala OPD Ya laku besar lah Jadi habis itu produk-produk yang dibazarkan oleh para pelaku usaha Dan kalau gak salah kemarin itu Apa? Perputaran uang di Sindangbarang itu kurang lebih sekitar 4 miliar itu Dengan adanya BMC ini Bukan hanya para pelaku usaha Yang kita kurasi Tapi para pendagang sekitar Kemudian yang punya rumah-rumah juga Ya lumayan lah gitu kan hasilnya Sehingga perputaran uang di sana cukup besar Dan memang banyak sekali antusias dari masyarakat Maupun dari pelaku UMKM itu sendiri Berarti kemarin Harlah Cianjur yang ke-345 ya Pak? Jadi kebetulan ada dua event ya Jadi dalam rangka hari kooperasi juga sih Jadi hari Cianjur kan sama dengan hari kooperasi pada tanggal 12 Juli Nah kemudian diakhiri pada hari ulang tahun UMKM Hari UMKM Yang ke-6 itu pada tanggal 12 Agustus Ya makanya yang terakhir di Suka Negara itu Dalam rangka puncak hari kooperasi Dan juga hari ulang tahun UMKM Oke baik-baik Dan kami pun selaku masyarakat sangat mengapresiasi ya Pak Atas digelarnya kegiatan ini Bahkan Pak Bupati sendiri minta Jadi setiap ada event bajar-bajar atau apa Ini diminta Ya jangan di kota Mendingan di daerah-daerah gitu Biar apa ananya Menyebarlah gitu kan Masalah keramaiannya Oke baik Pak Karena kan kita ketahui juga bersama ya Pak Bahwa Bapak Bupati Bupati sendiri itu kan memiliki program unggulan Salah satunya adalah pemberdayaan 10.000 UMKM Betul-betul Tadi sudah Bapak jelaskan juga Bagaimana upaya di Suka Daging ini Untuk bisa merealisasikan program dari Bupati ini Salah satunya dengan digelarnya BMC ini ya Pak Jadi Kaitan dengan program unggulan Bupati salah satunya kan pemberdayaan 10.000 UMKM Itu skemanya Jadi setiap tahun itu targetnya 2.000 2.000 UMKM Sehingga 5 tahun itu pas 10.000 Nah yang 2.000 UMKM ini tiap tahun itu kami skemanya pertama tadi mungkin melalui BMC Melalui pelatihan Melalui bantuan sarana-perasarana Kemudian melalui tadi sarana-perasarana BMC Udaya tadi Dan juga bantuan stimulan Ada juga bantuan stimulan kepada perusahaan Nah sekarang ini kalau dilihat sampai saat ini Ini sudah hampir mendekati target nih kurang lebih 1.800.000 Sudahlah gitu Mudah-mudahan jadi pada akhir tahun 2022 ini Insya Allah bakal over target lah gitu Mudah-mudahan ya Pak? Ya mudah-mudahan Kalau tadi bantuan stimulan itu seperti apa Pak misalnya? Bansos itu Bantuan sosial Jadi langsung berupa tunai Nanti ke rekeningnya masing-masing Oke jadi memang sudah dibantu secara maksimal oleh pemerintah pun ya Pak? Betul Karena memang bukan hanya pemerintah pusat saja ya Kami juga dari Kabupaten Cianjur sangat concern lah gitu Kabupaten memang sangat perhatian terhadap pelakuusaha PMKM Oke luar biasa sekali ya Pak ya Dan kemudian kemarin kan hasil dari BMC di Sindang Barang dan juga di Kadu Pandak ya Pak? Di Sukanegara Di Sukanegara itu dihasilkan 10 pemenang ya Pak? 10 UMKM unggulan Oh 10 UMKM unggulan Kabupaten Cianjur Itu dari berbagai produk ya Pak? Ya Ada makanan mungkin Passion dan Campuran aja Campuran aja Kebetulan kan tim penilai itu tim independen dari provinsi itu Jadi yang 10 ini nanti kita akan bina secara khusus Kemudian nanti apabila ada event-event di provinsi maupun di nasional Yang 10 ini kita akan coba untuk ditampilkan disana gitu Jadi memang hasil dari pemenang kompetisi Cianjur Bisnis BMC ini Kemudian akan dilatih kembali oleh Ya dibina lah Dibina lagi ya Dipantau terus oleh kami Dipantau terus Supaya mereka semakin besar produknya ya Pak? Luar biasa sekali nih Pak Dan mungkin Pak Yang terakhir Apa sih harapan Bapak begitu Selaku kepala Disku Perdagin Untuk pelaku MKM di Kabupaten Cianjur ini Pak? Oh ya Jadi ya harapan kami Bahwa pemerintah sekarang sudah betul-betul perhatian Kepada para pelaku usaha Mikro, kecil dan menengah Tinggal bagaimana merespon Dari pelaku usaha itu sendiri Jadi harus semangat Harus berinovasi lah gitu kan Kemudian jangan menyerah gitu kan Artinya bahwa Ya yang namanya usaha biasa lah Mungkin sekarang ada kebetulan Jatuh Ya kita jangan-jangan putus asa Terus kita bangkit lagi gitu kan Nah kemudian ya kita harus mandiri lah gitu ya Mandiri jangan terus-terusan Kan di apa namanya Terus oleh-oleh di pemerintah Tapi mereka harus punya inisiatif lah gitu kan Ya Pokoknya banyak peluang lah gitu Manfaatkan peluang yang ada Baik gitu Yang melalui offline Maupun yang online gitu kan Nah ini harapan kami juga sama gitu Karena sekarang kan sudah zaman digitalisasi gitu kan Kita ya para pelaku usaha Jangan-jangan gaptek kan gitu kan Harus terus Berinovasi Berinovasi gitu ya Bagaimana caranya Agar peluang-peluang untuk memasarkan produknya ini Ya berbagai cara lah gitu Itu yang kami harapkan Oke baik Betul ya Pak Jadi Sobat Cirek semuanya nih Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tohari Bahwa pemerintah itu sudah sangat mendukung sekali Pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita selaku Pelaku UMKM itu bisa mandiri Bisa berinovasi dengan baik Dan memanfaatkan teknologi Untuk bisa mengembangkan produk-produk kita Untuk bisa maju ya Pak Berkembang di Kabupaten Cianjur sendiri Maupun nanti bisa ke level internasional Mudah-mudahan ya Pak Amin Baik Bapak Sekali lagi terima kasih banyak ya Kita sudah berbincang tentang UMKM di sini Saya pun ini agak sedikit Pengen nih kayaknya Sobat Cirek mau nih makanan di sini Mudah-mudahan bisa mencicipi ya Kalau diperbolehkan sahabat Pak Boleh-boleh aja Ini enak-enak nih Enak ya Pak ya Memang Apa nanya sudah cukup bagus lah Kemasannya gitu Tidak kalah dengan keputusan yang lain Iya betul Pak Dari kemasannya saja ini Sudah bikin ngiler gitu kan Saya ingin mencicipi rasanya Pasti rasanya pun Sangat berkualitas sekali ya Pak Tidak kalah dengan produk-produk lainnya Iya jadi produk Produk hasil BMC yang 10 Unggulan itu Itu nanti produknya Akan direview oleh Cianjur Express Wow luar biasa sekali ya Pak Jadi luar-luarannya mudah-mudahan Ini bisa lebih bagus lagi Iya amin amin Mudah-mudahan ya Pak Pokoknya semangat terus Pak Untuk pemerintah Khususnya untuk Disku perdagian Dan juga kepada para pelaku UMKM Di Kabupaten Cianjur semuanya Tetap semangat untuk Berusaha dan mengembangkan Usaha-usaha kalian Nah baik Pak terima kasih ya Pak Sama-sama Sekali lagi saya sudah diterima disini Sudah berbincang juga Tadi sudah diberikan ini juga Minuman akar alang-alang Ini enak sekali rasanya Minuman sehat Minuman sehat ya Minuman herbal Terima kasih banyak Demikianlah pertemuan kita Pada kali ini Saya Hana Sefti Amelinda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton